Terima kasih Dasarnya atau teknik basicnya Yang paling simple dan yang paling mudah Oke, disini kita akan mulai ke pembahasannya ya teman-teman Semoga bisa dipahami juga oleh teman-teman semua Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu Apa itu support dan resisten Jadi support itu kalau secara awam bisa dibilang sebagai harga terendah Atau harga yang paling murah Dan resisten itu bisa dibilang sebagai harga paling mahalnya Atau harga tertingginya Nah, dari mana kita bisa tahu itu harga terendah atau itu harga tertinggi Nah, di dalam trading itu ada yang namanya chart Ada yang namanya chart pergerakan harga Jadi disitu kita bisa tahu histori pergerakan harga sebelumnya Yang ditampilkan dengan berupa candlestick Berupa candlestick yang menyusun dengan rapi Dan membentuk suatu pola-pola yang beragam Nah, disini kita lihat ya di chartnya itu Ada bentuk-bentuk atau garis-garis nih kalau kita pakai line chart ini bakal kelihatan Nah, ini garis-garis pergerakan harga sebelumnya Jadi teman-teman disini bisa lihat ya Sebelumnya itu harga tuh graphnya kemana aja Dan pernah naik setinggi apa dan pernah turun serendah apa Jadi disini bisa kelihatan sama teman-teman Kita pakai candlestick ya biar lebih jelas Nah, oke Kita tandain dulu beberapa titik disini Kita ambil contoh Nah, ini adalah titik terendahnya Atau bisa kita bilang ini adalah titik supportnya Terus, kalau itu supportnya, resistennya ada di mana Kita tandain yang terdekat terlebih dahulu Resisten terdekatnya tuh Ini nih Nah Ini resisten terdekatnya Ini support terdekatnya Ini teman-teman nanya mungkin Terdekat itu terdekat dari mana? Terdekatnya itu dari harga yang sedang berjalan Harga yang sedang berjalan ini Kalau kita sebutnya sebagai harga running Jadi harga terdekat support terdekat dari harga running yang mana? Supportnya ini Dan resisten terdekat dari harga running yang mana? Resistennya yang ini Terus, apa gunanya? Buat kita analisa misalnya ya Ini harga terendah dan ini harga tertinggi Terus, apa? Kegunaannya dan bagaimana cara kerjanya Oke Ini kita ambil contoh Ini sekarang harga itu Harga yang running itu sedang Berada di titik support sebelumnya nih Ini udah ada di titik supportnya Ini nggak kita tandain sebagai support terdekat Kenapa? Karena supportnya ini tuh udah kesentuh Nah Ada dua ya Ada dua titik support Satu-satu ditandainnya Satu Ini dua Nah Ada dua titik support yang sejajar ya Ini juga harga artinya sedang berada di supportnya Tapi Support yang kedua support ini Sebelumnya itu Sudah berhasil ditembus Kedua support ini udah berhasil ditembus oleh harga Dan kita bisa lihat Nih disini ketembusnya Straight Nah ini ketembus Sampai dia menguntuk support yang lebih dalam lagi Dia menguntuk support yang lebih dalam lagi Dan kemudian Dia naik Naik-naik-naik-naik Sampai Ke dua titik support yang tadi kita tandain ya Dua titik support yang kita tandain Nah kalau kasusnya kayak gini Ini udah bisa kita bilang sebagai SBR ya Dua titik support ini Atau bisa dibilang support become resistant Nah itu nanti kita jelasin lagi Ke Apa sih support become resistant itu Atau SBR itu apa sih Tapi kita jelasin tentang support dan resistannya dulu Nah contohnya Kalau misalnya harga Misalnya dari sini harga turun ya Misalnya kita tarik garis Contohnya harga turun ke support yang sebelumnya ini Yang support terdekatnya ini Harga turun sejajar dengan support sebelumnya Disini nih Straight Nah harga turun sampai support ini Di harga 18.32 Nah Apa yang harus kita lakukan Atau apa transaksi apa yang bagus Kalau misalnya harga Udah turun ke area support Transaksi yang bagus Untuk Nah harga yang turun ke area support Itu adalah transaksi beli Kenapa transaksi beli Karena logikanya Kalau harga udah murah ya Harga udah murah nih Karena harga udah ada di titik terendah sebelumnya Sejajar dengan titik terendah sebelumnya Artinya harganya udah murah Kalau harga udah murah Artinya kita harusnya ambil posisi buy Kita harusnya beli emas Dan kalau misalnya emas fisik pun ya Orang-orang pun Kalau emasnya lagi murah Itu pasti dia beli emas Bukan jual emas Kalau jual emas lagi murah Itu kita rugi Jadi disini Kita ambil posisi buy Atau beli ya Nah 18.32 Adalah harga emas terendah sebelumnya Dan kita ambil contoh Harga running sekarang Dia turun Sampai 18.32 tersebut Sampai harga terendah sebelumnya tersebut Jadi Kalau misalnya harganya udah sejajar Dengan titik terendah sebelumnya Kita ambil posisi buy Karena apa? Karena potensinya itu lebih besar Untuk Dia naik kembali Kenapa? Karena disini pasti banyak Investor-investor Atau trader-trader Yang ambil Beli Yang ambil beli Dan kalau misalnya banyak Yang beli emas Harga emas akan Naik Itu Naiknya sampai mana? Naiknya sampai resisten terdekatnya Resisten terdekatnya tadi ada di mana? Resisten terdekatnya ada di Sini nih Sejajar Nah Kita tarik Supaya lebih gampang Nah Straight Straight Nah ini Ini resisten terdekatnya Naiknya sampai resisten terdekatnya Jadi Support resisten itu adalah Patokan kita untuk Transaksi Dan patokan kita juga untuk Kapan kita Amankan transaksi kita Tuh Ini ya Resistennya ini ada di harga 18.88 Gitu Jadi Buy on support Sell on resistance Jadi kalau misalnya harga Udah ada di area resisten Kayak gini misalnya Contoh ya Dari support ini naik Dia set Naik sampai resistennya Dan ketika sampai resisten Kita ambil posisi apa nih? Kalau misalnya harga udah ada di resisten Kita ambil posisi sell Karena kalau harga udah mahal Logikanya Harga udah tinggi gitu kan Emasnya kita jual Nah Kita ambil posisi sell Disini targetnya mana Sambil support terdekatnya Kayak gitu aja Jadi Simple Seperti teknis support resisten ini Nah Selain support resisten Seperti yang tadi kita Sebut ya Ada yang namanya Support become resisten Atau ada juga yang namanya Resisten become support Nah itu apalagi tuh Kenapa banyak sekali Setelah-setelah dalam trading Sebenarnya gak banyak ya Dan itu bener-bener simple Mudah dipahami Jadi kayak gini Kita ambil contoh Yang support become resisten dulu Kalau kita artikan ya Support become resisten itu adalah Support yang menjadi resisten Nah itu maksudnya kayak gimana Kita ambil contoh ya Dua titik support Yang udah ditandain sebelumnya ini Adalah support Ya Ini dua titik support Ini sebelumnya adalah support Tapi Disini Perhatiin kursornya Disini Dia Supportnya itu Ketembus Nah Ketembus tepat di titik ini Tetap di titik support Ketembus Dan membuat harga emas itu Jatuh lebih dalam lagi Sampai Sini Sampai 1832 Yang tadi kita tandain Nah dari sini Dia naik lagi Naiknya sampai mana Sampai si SBR tadi Sampai si support become resisten tadi Kenapa naiknya sampai situ Karena support yang sebelumnya Udah ketembus Itu udah Gak bisa kita sebut sebagai support lagi Tapi Kita sebut sebagai Support become resisten Atau support yang menjadi resisten Jadi si support yang Dua titik support ini Udah jadi titik resisten Karena apa? Karena udah ketembus sama harga Gitu Nah Dari sini Nah ini sebelumnya Sebelumnya perhatiin nih Sebelumnya dia Nyampai ke titik support become resisten ini Dan Lanjut turun lagi Kalau kita perhatiin polanya ini bagus ya Dari sini Tuh kelihatan kan Naik sampai support Yang menjadi resisten tadi Dan turun lagi Turunnya sampai mana Sampai resisten sebelumnya Eh sampai support sebelumnya Sorry Sampai support sebelumnya Yang lebih dalam ini Dan dari sini Dia naik lagi Naik lagi Nah disini Sampai ke SBRnya lagi Lagi-lagi sampai naik ke SBRnya lagi Nih kita tarik tuh Sampai ke SBRnya lagi Dia naik lagi sampai ke SBRnya lagi Dan sekarang udah ada di area SBRnya Terus kemungkinannya Kayak gimana nih Kalau misalnya Harga udah sampai Ke area support become resisten Sebenernya Idealnya Kita ambil posisi sell ya Kita ambil posisi sell Karena apa? Karena si support ini udah menjadi resisten Tapi Kalau misalnya temen-temen Mau lebih aman Tunggu dulu Konfirmasi Tunggu dulu Tunggu dulu Konfirmasi harga Akan Turun lagi Atau akan Nembus si SBRnya itu Nembus naik lagi ya Karena apa? Karena disini Dia udah berhasil kesentuh Kemudian turun lagi Dan sekarang adalah Dia udah kesentuh dua kali Takutnya Udah kesentuh dua kali itu Dia Ketembus naik ya Gitu Ketembus naik Tapi kalau misalnya Ketembus Ini bakal Dia lanjut turun lagi Kayak gitu Jadi Sebenarnya ya Intinya Balik-balik lagi ya Pokoknya dasarnya itu Pahami Buy on support Dan sell on resisten Kayak gitu Terus kalau memahami Support become resistant Atau resistant become support Ya perhatiin aja Kata-katanya support become resistant Berarti support yang menjadi resistant Terus kalau resistant become support Yang kayak gimana Berarti kebalikannya Resistant become support Atau resistant yang menjadi support Contohnya kayak gimana Yang resistant become support Tadi kan yang support become resistant Kita udah Asi contoh ya Kita cari yang resistant become support Itu biasanya ada di trend naik Kalau resistant become support sih Cari yang polanya enak Buat Kita Contohkan Mana ya Bentar Kita cari-cari dulu Enggak Nah Kita udah nemu Nih Contoh resistant Yang menjadi support Ya Nih Kita tandain dulu ya Kita tandain dulu Ini apa dulu deh Kita tandain dulu Resistennya Nah Ini adalah titik resistant Nah Ini adalah titik resistant Tapi Ini adalah titik resistant Yang sudah Ditembus oleh harga Nih Lihat Nah Nah ini disini Tepat disini Resisten ini udah berhasil Ditembus oleh harga Dan harga lanjut Naik lagi Naik sini Dan kemudian Dia membentuk Fase koreksi Atau fase penurunannya Dari trend naiknya Turun Dia turunnya sampai mana Sampai resistant Yang sebelumnya udah ketembus tadi Sampai sini Dan ini Dinamakan Resisten Yang menjadi support Kalau idealnya Sebelumnya Titik ini adalah Titik yang bagus Untuk kita ambil Posisi sell ya Karena ini adalah Titik resistant Tapi Karena resistant ini Sudah berhasil ketembus Dan resistant ini Sudah menjadi support Yang mana Kalau misalnya harga turun Balik lagi ke titik tersebut Ini kita ambil Posisinya buy Karena apa? Karena resistantnya Sudah menjadi support Dan dari sini naik Nggak naik Contohnya Naik dari sini Karena resistant ini Sudah menjadi support Dan idealnya Kalau harga sudah sampai support Kita ambil Posisi beli Atau kita ambil Posisi buy Jadi kayak gitu aja Teman-teman Sangat-sangat simple kan Untuk teknik support Resisten ini Contohnya udah kita kasih Tadi contoh kita Support Atau resistennya Atau resisten yang menjadi support Support yang menjadi resisten Sebenarnya balik lagi Ke Basic yang awalnya tadi Itu adalah Beli di support Dan jual di resisten Gitu aja Jadi teman-teman Nggak usah bingung ya Untuk support resisten ini Sangat-sangat mudah Sangat-sangat simple Sangat-sangat mudah Dipelajari Ini adalah teknik Yang paling simple Dan teknik dasar Dari semua teknik Semua teknik apapun itu Moving average Tokestik Fibonacci RSI Dan lain-lainnya Basicnya itu adalah Teknik support Resisten Cuman Yang lebih Yang lebih Ada racikannya lah Kalau teknik-teknik Yang lainnya itu Ada racikan tertentunya Yang bisa dibilang itu Semuanya bagus Tapi tergantung ke Kenyamanan masing-masing Karena teknik trading itu Ibaratkan baju ya teman-teman ya Teknik trading itu Ibaratkan baju Ibaratkan baju saya Belum tentu Cocok dipakai sama teman-teman Begitupun juga Baju teman-teman Belum tentu cocok dipakai oleh saya Begitupun juga dengan Teknik trading Teknik trading yang saya pakai Belum tentu cocok Dipakai oleh Teman-teman Dan teman-teman juga Kalau misalnya punya teknik Belum tentu cocok dipakai sama saya Jadi itu kembali Ke kenyamanan Masing-masing Tapi support resistance ini Itu wajib diketahui Oleh semua orang Yang ingin mendalami Ilmu trading Oke Mungkin segitu aja ya teman-teman ya The materi kita hari ini Semoga bisa bermanfaat Saya tidak menggurui ya Saya tidak menggurui Saya hanya berbagi sedikit ilmu Saya hanya sharing Sama teman-teman Berbagi sedikit ilmu yang Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman ya Oke Mungkin cukup sekian dari saya Pamit undur diri ya Semoga kita bisa ketemu lagi Di kesempatan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax